Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua ya teman-teman? Semoga semuanya baik-baik saja Tanpa kekurangan suatu apapun Nah, kali ini saya akan membongkar-bongkar dan bongkar Resep rasmana di pesta-pesta Apa aja sih? Yuk, kita langsung saja membuatnya Kita akan membuat sapi lada hitam dan tofu bok choy Teman-teman, ini daging sapinya Saya mau pakai 1,4 kg Dan saya minta dibikin iris-iris di sana Gilang aja untuk sapi, untuk lada hitam Bungu lada hitam Jadi tipis Tipis sekali, ditipiskan ya Lalu saya mau pakai Ada sustiram Masukkan sustiram Ada kecap ikan Ada minyak bijen Kita aduk-aduk saja dulu Aduk-aduk semuanya Kita aduk-aduk teman-teman Dan biarkan saja Agar bumbunya nyerep Ini adalah daging yang sudah kita rendam dengan bumbu-bumbu Ada kecap manis Bawang putih Jahe Bawang merah Bawang bombay Cabai merah Daun bawang Kaldu Dan di belakangnya ada lada hitam Ini adalah maizena Dan ada minyak ikan Saus tiram Dan minyak bijen Lalu untuk bahan-bahan tofu bokcoynya Ada bawang merah Bawang putih Jahe Cabai merah Bawang bombay Dan saya mau pakai dua tofunya teman-teman ya Ini adalah bokcoynya Daun bawang Merica Dan kaldu penyedap Semuanya sudah siap Yuk langsung saja kita masak Panaskan wajan Masukkan satu sendok makan minyak goreng Bawang merah Bawang putih Kita masukkan juga Beserta jahe Dan biarkan sampai harum dan menguning Setelah harum dan menguning Baru kita masukkan irisan daging Yang sudah kita rendam dengan bumbu tadi ya teman-teman Kita tutup saja Kita masukkan lada hitam Lada hitam Lalu Kalunya kita masukkan agar meresap bungunya Dagingnya meresap maksudnya tutup lagi Kita aduk-aduk dulu teman-teman ya Ini karena saya memakai daging khas teman-teman ya Jadi Cepat empuk Kita tutup aja lagi Biar makin empuk Ini sudah empuk teman-teman Jadi biar makin empuk Baru 10 menit ya Ucap ini matikan Sekarang tutup lagi Mari kita lihat Hasil lumisan kita Ini sudah 10 menit kemudian ya Dari tadi teman-teman Sepertinya sudah kumpuk sekali Pijak rasanya Lalu masukkan Ini adalah bawang bombay Seperti ini teman-teman ya Diirisnya tuh Ini adalah daun bawang Dan ini adalah cabai Kita masukkan semuanya Tutup aja agar layuk Teman-teman kita masukkan saja Ada sos kiram Ucap ikan Dan minyak ujen Aduk-sendok makan teman-teman Minyak ujen ya Aduk-aduk lagi Sampai Sampai layuk teman-teman Daun bawang Dan minyak ujennya Meresap semua teman-teman ya Dan lihat teman-teman Wow Ini gampang sekali Sering kan Ada di Benja-Benja Prasmana Di Pesta Kalau lihat tuh kita makan Sepertinya bisa sekali Tapi gampangnya Setelah kita bongkar Resetnya Sudah sekali Kita masukkan setengah cangtir air Satu sendok maizena Diberi air Ini fungsinya untuk mengentalkan Masakan teman-teman Ini sudah Empuk Baginya Yuk kita masukkan saja Kira-kira satu sendok makan teman-teman ya Dan biarkan saja Lama-lama dia akan mengental teman-teman Tutup saja dulu Sudah matang teman-teman Oh wanginya Kita akan memasak Masakan yang kedua Kita akan menggoreng topunya Teman-teman lihat dari seperti ini Geluntungan Kita potong-potong Jadi seperti ini potong teman-teman ya Kita goreng Teman-teman ini Bawang-bawangnya sudah diiris Lalu daun bawang kita masukkan dulu Bawang merah Bawang putih dulu teman-teman ya Dengan Jahe Teman-teman Bawang merah dan putihnya Sudah wangi dan harum Mari kita masukkan daun bawang dan Bawang buah pay Teman-teman Oke Kelihotannya sudah layu Mari kita Aduh-adih saja Teman-teman dari tadi Sambur maru-maru teman-teman ya Yang terlalu diaduk Agar Warnanya Sesuai tidak berlambat Teman-teman Samburkan Ini sudah empuk Mari kita masukkan Tahu yang sudah goreng Dan Cape Kita masukkan Ini sudah matang teman-teman Sudah empuk Sayurnya sudah empuk Tahu yang sudah matang Diboreng dulu Beri air setengah cangpir Kita koreksi rasa teman-teman Teman-teman Masukkan maizena tadi Teman-teman yang sudah dikasih air ini Untuk mengentalkan Masukkan Biarkan sebentar Dia akan mengentak Itu kan Jadi airnya tidak cemplang-cemplung ya Kental oil maizena Kita matikan saja kompornya Sudah matang Sudah matang teman-teman Mari kita taruh Wow Segar ini Nah teman-teman Selesai sudah kita membongkar resep rasmanan Yang satu ini adalah Sapi lada hitam Penampakannya seperti ini teman-teman ya Enak Wangi Dan satu lagi Tofu bokcoy Segar Warnanya juga masih bagus Sapi lada hitam Enak Empuk Wangi sekali Dan gurih Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak Dan yang baru saja mensubscribe Semoga channel kita bisa berkembang bersama-sama Selamat menerikuk ya teman-teman Karena selain pembuatannya mudah Gampang praktis Juga Bahan-bahannya pun mudah ditemukan di pasar-pasar terdekat Sampai jumpa teman-teman Salam Tuh kan mani rawspisan Manyak sih Tengka Bita Yuk Nggak ada meldaynya Tengka Bita Tengka Bita Tengka Bita Tengka Bita Terima kasih.